Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Bang Uyus Ribno Kali ini akan melanjutkan kegiatan yaitu pengisian ESKP Untuk target dan realisasi dalam penilaian kinerja kita Untuk itu sebelumnya, mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita buka Google Chrome Kemudian kita di webnya kita tulis SKP Lura GoID Kemudian kita login Loginnya pakai NIP Kita masing-masing Kemudian masuk ke desk Seperti biasa Nah Pada kesempatan kali ini Saya ingin Mengajak bersama-sama Melihat Rata-rata kinerja kita Dari tahun Dan bulan-bulan itu Ini adalah busur penilaiannya Ini adalah diagramnya Nanti Nanti apabila penilaian kita sudah disetujui oleh kepala Atasan kita Maka ini akan menunjukkan jarumnya sampai Nilai yang terbaik Akan berjalan disini Jadi Nanti akan Nanti akan Rata-rata kinerja kita akan terbaca disini Aktivitas kita Untuk itu Marilah kita bersama-sama Kita belajari Yaitu yang pertama adalah Kita Melihat target dan realisasi tahunan Nah Ini kita cek Perode Juli sampai Desember Kemudian kita disini ada Kita berbesar Target SKP Dan yang sebelahnya adalah Realisasi Karena Bapak Ibu kemarin sudah bisa mengisi semuanya Maka Yang ingin saya sampaikan disini adalah tentang realisasi ini Targetnya kita buka dulu Untuk perbandingan Mengingatkan Ini target yang sudah kita buat dalam satu Tahun program tahunan Ya di sebelah sini belum disetujui Karena ini belum mendapat persetujuan dari atasan kita Kemudian kita ingin melihat Realisasinya Ini Realisasi ini Realisasi kita klik disini Nah Maka akan muncul Realisasi SKP tahunan tahun 2021 2021 Disini akan muncul seperti ini Ada targetnya Bahwa Kita harus bisa membalankan Menyeimbangkan Antara Target Ini Target ini Dan realisasi ini Baik Baik Kita balinkan Kalau di target kita ada kegiatan Misalnya Merencanakan dan Melaksana pembelajaran Menilai hasil pembelajaran Menganalisis Hasil penilaian Melaksanakan tindak lanjut Hasil penilaian Guru Golongan 4D Disini ada angka kreditnya 29,75 Kuantitasnya adalah Satu laporan penilaian kinerja Kualitasnya 100 Waktunya 6 bulan Karena Bulan Juli sampai Desember Terus nilai angka kredit muncul Ini adalah yang di target Yang kita buat Kemudian realisasinya bagaimana Realisasi harus seimbang Karena disini satu laporan Penilaian kinerja Maka realisasi juga sama Satu laporan kinerja Tujuannya adalah Agar capaian Presentasi kita bisa 100 Nah ini bisa 50 Kita cek ke depan Melaksanai kegiatan yang mendukung tugas guru Setiap pengawasan ujian Penilaian dan evaluasi Masih terhadap proses dan HC belajar tingkat sekolah Bahwa selama 1 semester Juli sampai Desember Itu ada kegiatan penilaian Dalam 6 bulan itu Maka disini ada 2 kegiatan 2 kegiatan disini Kegiatan yang pertama adalah PTS Kegiatan yang kedua adalah PAS Karena ini kita sudah melaksanakan 1 PTS Maka nilainya adalah Sudah 50 Berhitungannya Disini 50% Nah herabannya nanti Disini adalah Selama 1 tahun Capaian Presentasinya adalah 100% Semuanya Ini untuk Membalasikan Bahwa Target dan realisasi Adalah Sama Tapi tercapai Nah bagaimana caranya Maka kita harus bisa mengecek ini Kegiatan ini Di kegiatan Harian kita Untuk itu Maka kita lihat Kegiatan Harian kita Misalnya kita ambil Ini bulan Juli Kita ambil Bulan Juli Nah setelah Juli Ini ada kegiatannya Bahwa kegiatan mulai dari Tahun ajaran baru 12 Juli Sampai Terakhir Tanggal 31 Juli Ini Semuanya adalah Ditulis Kegiatan kita dalam Hariannya Ini Sampai 31 Juli Ini Kegiatan kita apa saja Kita tulis Dan disini Ada tulisan Belum verifikasi Maka Ini bisa Tulisannya Sudah Terifikasi Apabila Kepala kita Atasannya kita Sudah menyetujuinya Kemudian Setelah kita melihat Mengisi ini Kita ambil contoh Ini harian pada Bulan Juli Kemudian kita lihat Di bulanan Pada bulan Juli Disini Juga Ada tulisan Target SKP Bulanan Dan Realisasi SKP Bulanan Ini sebagai contoh Nilai SKP Sudah muncul Namun Bulan Agustus September, Oktober Sampai Disember Belum Nah Perbedaannya Karena ini sudah Disetujui Nah Untuk itu Mari kita caranya Bagaimana Agar Nilai kita Antara Target SKP Bulanan Dan Realisasi SKP Bulanan Bisa Terekat Semuanya Nanti di dalam Realisasi Tahunan ini Dalam realisasi Tahunan ini Agar nilai Presentasinya 100% Untuk itu Marilah Bersama-sama Kita Sema Bagaimana caranya Mari kita Bersama Belajar Sebagai contoh Kita lihat Pada Harian Kita Kita ambil contoh Bulan Juli Bulan Juli Caranya Sebelum Kita melihat Hasil Atau nilainya Kita Harus bisa Membalanskan Menyeimbangkan Saya ulangi lagi Antara Target Target Dan Realisasi Ini Kita Ambil contoh Bulan Juli Nah Disini Targetnya adalah Satu laporan Satu laporan Satu jam Satu jam Dan Satu kegiatan Disini Juga Satu laporan Satu jam Satu kegiatan Ini Sudah Sama Sudah Sama Saya ulangi Lagi Kita Harus bisa Menyeimbangkan Antara Target Dengan Realisasi Ini Jumlahnya Harus Kuantitasnya Adalah Sama Nah Yang Kita Bisa Memunculkan Nilai Kuantitas Kuantitas Apabila Kita Sudah Kuantitas Ini Apabila Untuk Kita Belajar Bersama-sama Cara Memunculkan Nilai Kuantitas Ini Ini Seolah ini Seolah ini Terimban Antara Target Sebagai contoh Sebagai contoh Bulan Juli Kemudian Kita Cari Sudah Ketemu Kemudian Kita scroll Kebawah Kita Scroll Bawah Sampai Pol Bawah Sendiri Disini Ada 32 Kegiatan Sampai Mulai Tanggal Masuk Pertama Sampai Tanggal 31 Kalau Data kita ini Sudah lengkap Selama satu bulan Berarti Kita sudah Siap Mulai Harian Bulanan Dan tahunan Sudah Selesai Maka kita Minta Persetujian Kepala Sekolah Bagaimana Caranya Kita izin Kepala Sekolah Untuk Menyetujui Kegiatan Kita Dalam Satu Bulan Itu Agar Dapat Ternilai Mari Kita Masuk Ke Akun Kepala Sekolah Sekarang Kita Masuk Akun Kepala Sekolah Atau Akun Ke Atasan Kita Kalau Sudah Menuliskan username dan password Kemudian Kita Masuk Seperti Biasa Karena Kita Ini Sebagai Atasan Maka Kita Lihat Lihat Yaitu Di Laporan Harian Kinerja Bawaan Ini Disini Laporan Harian Kinerja SKB Bawaan Nah Disini Akan Kita Cari Bulan Yang Akan Kita Setujui Yaitu Kita Ambil Juli Siapa Bawaan Maka disini Ada tulisan Nama Bawaan Ini Kita Tulis Ya Kalau sudah Seperti ini Kemudian kita Cari Nah Ini sudah Tertulis Disini Bahwa Yang akan kita setujui Adalah Namanya Ini Kemudian Langkah berikutnya Disini ada Belum Verifikasi Maka Ini kita scroll Kebawah Lalu Dilihat Disini Dibawah Ini ada tulisan Semuanya Sangat Baik Semuanya Baik Semuanya Cukup Kurang Buruk Dan Disini Adalah Belum Verifikasi Nah Untuk itu Karena Ini Kita Menilai Anak Buah Atau Buruan Maka ini Kita centang Ini Kita centang Disini Kita Milih Misalnya Baik Kita centang Baik Maka Disini Ini akan otomatis muncul nilai Baik Semuanya Gitu Setelah muncul seperti ini Langkah berikutnya adalah Langkah selanjutnya Setelah kita berada di Harian ini Maka Kita lanjutkan Kita Menuju ke Tahunan Ke Tahunan Disini SKP Tahunan Bawang Kita Cari Nama Yang Akan Kita Setujui Itu Disini Bambang Surit 0 Kita Klik Maka ini Kita centang Verifikasi Kita centang Ini Saya Contoh Apabila Kita Mencentang Baik Ini Kita centang Artinya Kita Verifikasi Kemudian Verifikasi Telah berhasil Ubah Berarti Kalau sudah Dicentang Berwarna Buru semua Berwarna Buru semua Ini Berarti Sudah Diverifikasi Langkah selanjutnya Adalah Kita Buka Ke SKP Bulanan Bawaan SKP Bulanan Bawaan Kita cari Disini Ada Bulannya Ada Bulan Juli Kita Tadi Ada Juli Kemudian Bawaan Kita Cari Nah Ini Sudah Muncul Juli 2021 Sudah Disetujui Nama Bawaan Bambang Sirepno Datatan Pribadi Dan Nilai Kualitas Bawaan Nilai Kualitas Bawaan Nah Maka akan muncul Seperti ini Realisasi SKP Bulan Juli Tahun 2021 Atas Nama Bambang Sirepno Nah Input Kualitas Sudah Disini Sebelah Ini Input Kualitas Sudah Muncul Maka Untuk Mengeluarkan Nilai Kita Klik Input Kualitas Ini Yang Berwarna Biru Kita Klik Maka Muncul Nilai Kegiatan Bambang Sirepno Seperti ini Kegiatan Bambang Sirepno Pada Juli Tahun 2021 Nah Ini Muncul Kita Kegiatannya Jam Kerja Kegiatan Harian SKP Adalah 98% Maka 98% Kita Bindah Disini Kita Salin Kemudian Kita Simpan Kualitas Berhasil Diubah Nah Maka Muncul Nilainya Disini Nilai Realisasi 98 98% Target Kita Adalah 100% Kita Mendapat Nilai 98% Sekarang Yang Kedua Kegiatan Yang Kedua Sama Kita Klik Disini 98% Kemudian Kita Simpan Kualitas Berhasil Kualitas Diubah Maka Muncul disini 98% Terus Kita Kegiatan Berikutnya Untuk Belanjuri Sama 98% Sudah Muncul Juga Kemudian Berikutnya Juga Sama Tinggal Yang Terakhir Setelah Muncul Target Nilainya Sudah Ada Ini Yang Kita Targetkan Namun Realisasi Atasan Kita Menilainya Seperti ini Maka Inilah Inilah Yang Akan keluar Nanti Di SKP Bawang Kita Kemudian Sudah Selesai Kita Setuju Ya Berhasil Di Aktif Ini SKP Atasan Kita Untuk Mengeceknya Mari kita Kembali Masuk SKP Personelnya Perlu diketahui Bahwa Tadi Kita Masuk Di Akun Keatasan Kita Bapak Sutyono SBDMM Karena Bapak Sudah Menyetujui Semuanya Maka Kita akan Melihat Nama Bawang Untuk Melihat Di akun Bambang Surat 0 Sekarang Kita Kembali Masuk Ke Akun Bawaan Yang Sudah Dinilai Tadi Kemudian Kita Lihat Disini Sudah Ada Grafiknya Tadi Sama Namun Perbedaannya Tadi Masih 0 Sekarang jarumnya sudah mendekati Angka 100 Kita mendapatkan nilai kumulatif Yaitu 98 Kemudian Untuk Lebih jelasnya Kita Cek Keharian Kita Untuk Bulan Juli Tadi Yang sudah Disetujui Adalah Bulan Juli Nah Ini Juli sudah mendapat penilaian Baik Semua Oleh atasan kita Kita Dimilai Baik Untuk Bulan Juli Kemudian Kita Lihat di bulanan SKB Bulanan Pada bulan Juli Ini sudah disetujui Oleh atasan Agustus Belum September Belum Oktober Belum Desember Belum Nah ini sudah disetujui Realisasinya Dapat kita lihat Nilainya Disini sudah muncul Yang semula tadi adalah kosong Ini sudah muncul Dan ini bisa dicetak Kalau Kita membutuhkannya Gitu Terus Yang terakhir adalah Kita lihat Di Tahunan Di Tahunan kita Disini Mudah muncul Nilainya Bahwa Kita Targetnya Ini Realisasinya Adalah Seperti Ini Gitu Namun Pencapaian ini Baru 50% Belum Selesai Karena nanti Ada tahap Dikuta Terus total nilai SKP adalah 54,59 Demikian Bapak Ibu Cara Membuat Realisasi Nilai SKP Agar Muncul Nilai Kumulatif Dari Kualitas Yang Kita Buat Dalam Target Untuk Menjadi Realisasi Semoga Bermanfaat Wabilahit Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh